Biodata Asli Artis Pemain Sinetron Leo Konsul Leo Konsul atau yang lebih akrab dipanggil Leo merupakan anak kelima dari enam bersaudara yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Memiliki ayah yang bekerja sebagai tukang sampah dan ibu yang bekerja sebagai tukang cuci baju, membuatnya harus ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Saat Leo masih berusia tujuh tahun, dirinya sudah bekerja sebagai tukang pembersih bis di kampungnya. Tidak hanya itu, Leo Konsul juga mengaku pertama kali dirinya makan burger bukanlah di restoran, melainkan di tempat sampah. Sejak kecil, Leo Konsul dan keluarganya tidak pernah merasakan fasilitas listrik di rumahnya. Pertama kali dirinya merasakan listrik dalam kesehariannya justru pada saat dirinya duduk di bangku kuliah. Setelah lulus kuliah di tahun 2009, dua tahun kemudian dirinya memberanikan diri untuk meninggalkan Filipina dan mengadu nasibnya di Jakarta. Kedatangannya di Jakarta Tidak serta-merta menjadikannya sebagai seorang artis. Saat itu, Leo Konsul datang ke Indonesia sebagai tenaga pengajar matematika dan guru bahasa Inggris. Awal karirnya di dunia hiburan juga tidak semulus yang kita kira. Dirinya mengaku sering menerima penolakan ketika mencoba memasuki industri hiburan di tanah air. Seminggu sebelum kontra kerjanya sebagai pengajar selesai, Dirinya mengikuti sebuah casting sebagai presenter untuk sebuah acara di televisi swasta. Dirinya sempat patah semangat dan mengurungkan niatnya untuk mengikuti casting tersebut. Namun berkat dukungan dari seorang supir taksi di Jakarta, dirinya kembali memantapkan diri untuk mengikuti casting dan berhasil lolos dalam casting tersebut. Nama Leo Konsul mulai dikenal masyarakat Indonesia, lewat kiprahnya sebagai presenter dalam sebuah talk show bertajuk Ed Bulaga di tahun 2012. Di tahun yang sama pula, dirinya mendapat kesempatan untuk menjajal kemampuannya di dunia acting lewat perannya sebagai fajar, dalam sinetron putih Abu-Abu yang tayang di SCTV. Sukses menitih karir sebagai aktor dan presenter, Leo Konsul juga terjun ke dunia tarik suara. Di tahun 2018, dirinya merilis single perdananya yang berjudul Kamu. Lagu ini awalnya berbahasa Filipina dengan judul Ikau. Kini nama Leo Konsul kembali mencuri perhatian publik setelah dirinya bermain dalam sinetron yang terpaksa menikahi Tuan Muda yang tayang di ANTV. Dalam sinetron tersebut, dirinya berperan sebagai supir ganteng bernama David. Berikut biodata lengkap Leo Konsul. Nama lengkap Leonardo Jabadan Konsul Nama panggilan Leo Nama panggung Leo Konsul Tempat tanggal lahir, Dulinao Pangasinan Filipina Tanggal 27 Agustus 1987 Umur 34 tahun Kewarga negaraan, Filipina Agama Kristen Zodiac Virgo Hobby, Travelling Pendidikan University of the Philippines Profesi artis penyanyi dan presenter Nama ayah Ernesto Konsul Nama kakak Nelly Grace Konsul Tahun aktif 2012 sampai sekarang Akun Instagram Ad Konsul Leo Terima kasih sudah menonton video kami Matur Suun